Halo guys, jumpa lagi dengan saya BD Tarja channel-channelnya Semensan Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe-nya Supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar Di video kali ini, saya akan menyajikan acara Larung Saji Geraton Yogyakarta Hadi Nengrat Seperti apa dan bagaimana acara ritualnya? Yuk, simak dan ikuti video saya ini Sebelum acara Larung Saji atau Sedegah Laut Semua uporampe dan para penggawa keraton berkumpul di jempuri yang terletak di sebelah alun-alun pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul Yogyakarta Jadi, semua berkumpul dan bersiap Setelah itu nanti, tumpeng dan sesajan yang akan dilarung ke laut Dibawa dari jempuri menuju ke pantai Parangkusumo Keaneka ragaman dan budaya di Indonesia Banyak macam ragamnya Dan masih kenal dalam menjalani prosesi adat Tradisi turun-menurun sejak dahulu kala Biasanya, hal tersebut masih sangat dihormati oleh warga sekitar Yang menjalankan tradisi tersebut Salah satunya Yaitu yang diadakan di Pantai Parangkusumo Dengan melakukan upacara Larung Saji Sedegah Laut atau Labuhan Tradisi upacara Larung Saji merupakan upacara turun-temurun Yang dilakukan oleh warga pesisir pantai selatan Khususnya di Pantai Parangkusumo Kegiatan ini dilaksanakan biasanya setiap bulan suruh Tradisi ini dijalankan secara sederhana Dan menjaga tetap mematuhi protokol kesehatan Jalan-jalannya acara ini akan dibuka dengan Biasanya dengan doa yang dipimpin oleh ketua atau sesepuh Berisi ungkapan rasa syukur dan bahagia Atas hasil laut dan hasil bumi yang diterima selama setahun Serta harapan agar memperoleh hasil yang baik dan terhindar dari bencana serta musibah Biasanya kegiatan ini dihadiri oleh seluruh elemen dari keraton dan seluruh kerabat saudaranya Beberapa kepala organisasi, perangkat daerah, desa, dan lain sebagainya Larung saji sebagai sujud atau wujud syukur atas nikmat Tuhan berbaliski, keselamatan, serta hasil yang melimpah Larung saji dimaknai pula sebagai tindakan religi Dengan paham-paham animisme dan dinamisme Dimana mitos dan magic lekat dalam budaya tradisi Jawa Makna lainnya Larung saji antara lain bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai leluhur Budaya bangsa yakni Kekasan yang merupakan ciri suatu daerah dan warisan leluhur Tradisi ini merupakan tradisi turun-menurun sejumlah warga Dirangkum dari berbagai sumber Larung saji dilakukan di beberapa daerah Dan hingga saat ini masih kental dan tetap dilaksanakan Oke kawan, karena acara akan dimulai Maka silahkan simak dan ikuti terus video saya ini Seperti apa acara ritual ada larung saji sedegah laut atau lapuhan di pantai paraku semua ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk sobatku semua Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati